Intro Haleluya, shalom Yang punya tangan coba shalom Tadi memang sudah bilang kanan kiri dan sebagainya Tapi sekali lagi bilang kanan kiri depan belakang Diagonal depan diagonal belakang Bilang begini, kamu luar biasa hari ini Haleluya, haleluya, haleluya Yang luar biasa sekarang baru boleh duduk Haleluya, yang belum luar biasa tetap berdiri saja Sekali lagi shalom Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini Ini bukan yang pertama kali datang ke sini Tapi pertama kali bagi saya untuk melayani ibadah yang pagi hari ini Dan saya sangat suka kalau melayani ibadah pertama di gereja manapun Karena sebenarnya jemaat punya pilihan Mau ibadah yang agak siangan atau sore Tapi pagi-pagi datang ke tempat ini mencari wajah Tuhan Saya yakin apa yang saudara lakukan Anda hadir di badah pagi seperti ini Tuhan juga suka melihat apa yang saudara lakukan Yang mengerti katakan amin Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi hari ini saya mau membagikan sesuatu Dan kalau Anda suka dengan judul khotbah Maka judul khotbah saya pagi hari ini adalah Open our eyes Or open your eyes Kalau bahasa Indonesia nya buka mata Katakan buka mata Bilang kanan kiri buka mata Bilang balik sama dia jangan ngomong doang kamu juga ya Kita tahu bahwa kita sedang memasuki Kita sedang bukan memasuki kita sudah ada di tahun permulaan yang baru Katakan amin Dan di dalam permulaan yang baru seperti di dalam doa saya Artinya ada hal-hal yang baru yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kita Artinya setiap orang itu harus beralih kepada suatu tahap yang baru Artinya dari setiap kita Tuhan akan janjikan Tanda kutip sebuah tanah perjanjian yang baru Yang sebelumnya tidak pernah kita lihat itu akan terjadi dalam kehidupan kita Yang setuju katakan amin Tetapi sering kali saya lihat di dalam kehidupan ini Anak-anak Tuhan itu gagal mendapatkan janji ini Gagal mendapatkan tanah perjanjian ini Gagal mendapatkan hal yang baru ini Oleh karena ada satu hal yang sederhana Satu hal yang sangat sederhana Yaitu apa? Ternyata mereka mengalami kebutaan Mereka tidak sadar bahwa yang namanya baru itu artinya yang lama harus ditinggalkan Pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar Dari sebuah teks yang luar biasa Saya dikasih warning waktu saya datang ke Singapura Beberapa waktu yang lalu Pak jangan seperti kayak di Indonesia ya Kadang-kadang bukan saya, bukan saya Tapi banyak pendeta di Indonesia Kalau khutbah itu kurang sensitif Di sini kita menjaga keharmonisan Oke setuju Saya juga tidak suka kalau melihat ada pendeta yang khutbahnya terlalu kontroversial Tetapi saya harus mengakui teks yang akan saya ambil pada pagi hari ini Teks ini termasuk salah satu Ya katakanlah pendeta di Asia Tenggara itu rada-rada dreaded A lot of pastors become dreaded to this text Banyak yang agak takut menghutbahkan ini Kenapa? Karena pasal ini mudah sekali untuk dipolitisasi Pasal ini mudah sekali untuk dipakai menjadi a hatred speech Padahal tidak Ini adalah suatu pasal yang menurut saya adalah One of the most beautiful story ever written in the Bible Salah satu kisah yang sangat bagus sekali Kisah yang sangat indah sekali Bagaimana Tuhan itu menunjukkan kebaikannya Dan dia setia kepada janji-janjinya Nah hari ini mari kita buka Ada suatu kejadian kita akan belajar hari ini Bagaimana kita meresponin Permulaan yang baru Tanah perjanjian yang baru Yang Tuhan kasih kepada kita Kita akan belajar dari tokoh ini Mari kita buka kitab kita sekarang Kejadian 21 Ayat 1 sampai 21 Kejadian 21 Ayat 1 sampai 21 Silahkan buka Kitab suci HP suci Blackberry suci iPhone suci Layar suci juga ada Oke ya Agak panjang Bapak Ibu Saudara Tapi tidak apa-apa Kita baca seluruhnya Supaya kita dapatkan pengertiannya Saya akan baca Bapak Ibu Saudara Kalau saya bilang Perhatikan kata-kata tertentu Atau baca Tolong baca sama-sama dengan saya Ayat 1 Tuhan memperhatikan Sarah Seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Stop di ayat 1 dulu Dikatakan Tuhan Apa itu? Memperhatikan Sarah Seperti yang Difirmankan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang Dijanjikannya Allah yang sama Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Adalah Tuhan yang sama Yang juga ada di dalam perjanjian lama Tuhan yang sekarang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Adalah Allah yang sama bagi Sarah Dan kalau Tuhan yang beribu tahun yang lalu ini Melakukan apa yang luar biasa kepada Sarah Dia perhatikan Sarah Apa yang dijanjikan dilakukan kepada Sarah Maka percaya Perkara-perkara ajaib dan luar biasa Yang Tuhan lakukan kepada Sarah itu Itu juga berlaku bagi kita Sampai hari ini Yang mengerti beri tepuk tangan kemuliaan dulu Buat Tuhan Haleluya Kita lanjutkan Ayat 2 Maka mengandunglah Sarah Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki Bagi Abraham dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan Sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak Yang dilahirkan Sarah baginya Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu Ketika berumur 8 hari Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Padahal Abraham berumur 100 tahun Wow Ketika Ishak lahir Anaknya lahir baginya Berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya Akan tertawa karena aku Stop dulu di ayat 6 Dikatakan begini Sarah berkata Tuhan telah membuat aku tertawa Tertawa disini bukan tertawa Satu karena stres Enggak Bukan juga tertawa karena politisi Bukan begitu Ini adalah tertawa karena suka cita Katakan suka cita Apapun boleh terjadi dalam kehidupanmu Tetapi kalau engkau memiliki Tuhan dalam dirimu Engkau akan tetap suka cita Yang mengerti katakan amin Dan orang Kristen kemanapun dia melangkahkan kakinya Dia membawa suka cita itu Meradiasi kepada orang-orang di sekelilingnya Hari ini ceklah apakah engkau memiliki suka cita Allah dalam dirimu Gampang Kemana pun engkau pergi Orang suka cita melihat engkau Tapi kalau kemana engkau pergi Orang malah menghindar dari engkau Maka something wrong with you Oke lanjut Lagi katanya ayat 7 Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya Pada masa tuanya Ayat 8 inilah yang selalu dreaded oleh para pengkotbah untuk dikotbahkan Saya tidak setuju dengan judulnya dalam bahasa Indonesia Karena dalam bahasa Inggris tertulisnya adalah God protects Hagar and Ishmael Bahasa Indonesia judulnya agak berbeda Saya tidak tahu kenapa ditulis seperti itu Ayat 8 Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih Dan Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar Perempuan Mesir itu yaitu Ishmael Bagi Abraham sedang main dengan Ishak Anaknya sendiri Berkatalah Sarah kepada Abraham Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris Bersama-sama dengan anakku Ishak Ayat 11 Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu Tetapi Allah berfirman kepada Abraham Janganlah sebal hatimu Karena hal anak dan budakmu itu Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu Haruslah engkau mendengarkannya Suami-suami dengarkan istrimu Sebab yang akan disebut keturunanmu Ialah yang berasal dari Ishak Tetapi perhatikan ayat 13 Tetapi keturunan hambamu itu Juga akan kubuat menjadi suatu bangsa Karena ia pun anakmu Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti Sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar Abraham meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar Kemudian disurulnya lah perempuan itu pergi Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Bersheba Ketika air yang dikirbat atau tempat air itu habis Dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak Ibu-ibu jangan buang anak ya Dan ia duduk agak jauh Kira-kira sepemanah jauhnya Sebab katanya Tidak tahan aku melihat anak itu mati Sedang ia duduk disitu Menangislah disini Yang menangis itu adalah Ismail Dengan suara nyaring Ketika Allah mendengar suara anak itu Lalu malekat Allah berseru dari langit kepada Hagar Katanya perhatikannya huruf besar Ini artinya Tuhan Katanya kepadanya Apa yang kau susahkan Hagar Jangan takut Sebab Allah telah mendengar suara anak itu Dari tempat ia terbaring Bangunlah Baca sama-sama Bangunlah Angkatlah anak itu Dan bimbinglah dia Sebab aku akan membuat dia Menjadi bangsa yang besar 19 sama-sama Lalu Allah Membuka mata Hagar Sehingga ia melihat Sebuah sumur Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air Kemudian diberinya anak itu minum Allah menyertai anak itu Sehingga ia bertambah besar Ia menetap di padang gurun Dan menjadi seorang pemanah Maka tinggallah ia di padang gurun paran Dan ibunya mengambil seorang istri baginya Dari tanah Mesir Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan Katakan amin Bapak ibu saudara sekalian Kejadian 21 ini adalah suatu kisah yang indah Tetapi kejadian 21 ini tidak terjadi begitu saja Ada suatu cerita sebelumnya Yang akhirnya tereskalasi Berpuncak pada kejadian 21 Ijinkan untuk saya menceritakan kisah ini lagi dengan cepat Supaya bapak ibu saudara mengerti konteksnya Suatu kali ada seorang pria yang bernama Abram Dia belum menjadi Abraham Abram mempunyai istri namanya Sarai Dan dia dipanggil oleh Tuhan Untuk pindah ke tanah perjanjian Abram dikatakan bapak orang beriman Karena dia hanya percaya sama Tuhan Pada zaman Abram dia tidak punya alasan Untuk berkata bahwa itu Tuhan Enggak dia gak punya alasan Dia hanya punya satu iman saja Bahwa saat dia mendengar suara itu Dia yakin itu Tuhan Hari ini kita sebagai orang yang berbahagia Kenapa setiap kali kalau orang bilang ini Saya dengar suara Tuhan Ini kayaknya kendak Tuhan Kita bisa ngecek Betul gak suara Tuhan Betul gak ini Tuhan Kenapa Karena kita punya Alkitab Kita bisa ngecek ini Tuhan yang benar atau tidak Ketika seseorang mengklaim dia dengar suara Tuhan Kita bisa langsung cek Kita punya dasar atas iman kita Yaitu firman Tuhan Tetapi Abram pada waktu itu Dia belum punya Alkitab Belum terjadi peristiwa di Sinai Dimana Tuhan menurunkan Torah itu Tuhan memberikan hukum Taurat itu Belum terjadi Abram hanya mendengar suara Tuhan Dia percaya dan dia bertindak Itulah makanya disebut dia Bapak orang beriman Dan janji Tuhan kepada Abram adalah Bahwa Abram akan memiliki keturunan Katakan keturunan Dan keturunannya itu adalah Bak pasir di pantai Dan seperti bintang-bintang di langit Artinya apa? Dia akan memiliki keturunan secara daging Yang bisa dipegang seperti pasir itu Tapi dia juga akan memiliki keturunan Seperti yang di langit Yang sekalipun bisa dilihat Tapi tidak bisa dipegang Apa itu? Keturunan rohani Tuhan janjikan hal itu kepada Abram Tetapi kemudian Waktu demi waktu berlalu Ternyata janji itu belum Menjadi kenyataan Abram dengan Sarai Mulai menjadi makin tua Dan Sarai Ya kan Walaupun Abram imannya kuat Tapi Sarai ternyata imannya mulai goyah Sarai mulai ngomong sama Abram Ijinkan saya sedikit dramatisir kisahnya ya Pastor Chris terkenal di Jakarta Kalau cerita Alkitab Kadang-kadang suka dramatisir Bahasa anak zaman now Itu dibilang lebay Oke gak apa-apa ya Sedikit dramatisir Yang penting Anda pulang dari sini Khotbahnya tetap ingat Itu dia Sarai ngomong sama Abram Bram, 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 Bram Ya sayang, kenapa Bram, kita ini makin tua Sementara kita belum punya anak Masa kita kasih nanti ini semua Semua ini warisan ini Kepada asistenmu Kepada ajudanmu itu Kan gak mungkin Abram bilang Jadi gimana dong Yaudah gini aja Bram Ini saya punya budak Orang Mesir Perempuan muda namanya Hagar Kamu hamilin saja dia Sehingga anaknya nanti menjadi anak saya Bapak ibu saudara Ini kebiasaan di timur tengah Pada waktu itu Bukan ketentuan Alkitab Kebiasaan di timur tengah Pada waktu zaman itu Anak seorang pembantu Atau anak pembudak Itu adalah milik tuannya Tidak peduli anak itu Asalnya dari mana Kalau dia lahir dari seorang budak Atau pembantu Maka itu otomatis menjadi hak Pemiliknya Nah Sarah bilang begini Kalau dia punya anak Kan anaknya bisa saya ambil Jadi anak saya Saya adopsi Ya kan Dan dikasih sama Abram Yang saya bingung begini Bapak ibu saudara Dikatakan disana Nanti kau baca di kejadian 16 Abraham nurut-nurut aja Abram nurut-nurut aja Dibilang begitu sama istrinya Mustinya kan Abram Rada protes lah sama Sarah Sarah yang benar aja dong Kamu istri saya Itu pembantumu Masa saya Hamilin dia Supaya kamu punya anak Gak bisa Yang benar aja Gak boleh kayak begitu Ya kan kamu yang istri yang sah Ini Sarah kasih sama Abram Ternyata Abram di ayat berikutnya Langsung lakukan Saya mulai pikir-pikir Mungkin opa Abram ini Juga rada-rada juga Mungkin dia pikir Kenapa gak dari dulu Lu kasih Begitu kan Dia lakuin juga Hagar She got no choice Kostom pada waktu itu Berlaku demikian Dia gak bisa lakukan apapun Dia pasrah Dan pada akhirnya Hagar Mengandung Dan anak yang dikandungnya Itu adalah benih dari Abram Waduh Ketika itu terjadi Bapak ibu saudara Terjadilah sesuatu Yang gak enak Hagar menjadi Songong Anda tahu songong? Songong itu somsebo Sombong sekali bo Itu dia ya Dia mulai sombong Dia bilang Anak yang ku kandung Itu dari Abraham Dari Abram Dia mulai ngejek nyonya Sarai istri resmi Tapi gak bisa kasih anak Bertahun-tahun Gak bisa kasih anak Nih baru sekali jalan Langsung dapet Hagar lupa Bahwa posisinya Dia bukanlah Istrinya Abraham She still The slave of Sarai Dia tetap masih Budaknya Sarai Dan Sarai jadi marah Tidak tahu diri Kamu sadar gak Kamu tuh dapat Kehormatan seperti ini Karena aku yang izinkan Kamu bisa kasih keturunan Sama aku Karena aku izinkan Oh Sarai jadi marah Dan mulailah Ditindas Hagar Hagar akhirnya Menderita Dan dia kabur Ke Padanggurun Di dalam tengah Hamil tua Seperti itu Dia lari Ke Padanggurun Tapi di Padanggurun itu Bapak Ibu Saudara Ada suatu Divine Encounter Yang seharusnya Mengubah kehidupan Hagar Tapi nanti kita lihat Ternyata Hagar Tanda kutip Masih tetap buta Di tengah Padanggurun itu Di tengah Bahwa dia merasa Saya hidup saya Tertindas Saya gak bikin Salah apa-apa Kenapa karena saya Hanya melakukan Satu kesalahan Jadi seperti ini Di tengah Padanggurun itu Ternyata dikatakan gini Malaikat Tuhan Datang sama dia Bapak Ibu Saudara Saya kasih doktrinal Sedikit disini ya Di perjanjian lama Ada malaikat Dan ada malaikat Tuhan Kalau hanya malaikat Itu beneran malaikat Tapi kalau disebut Malaikat Tuhan Itu sebenarnya Tuhan Datang dalam Wujud malaikat So there is a difference Between an angel And angel of the Lord Itu beda Kalau angel Atau malaikat Disembah Dia nolak Kenapa karena dia bukan Tuhan Dia menolak Tapi kalau malaikat Tuhan Disembah Dia gak menolak Kenapa Ya karena memang dia Tuhan Oke Nah pertanyaannya Malaikat Tuhan ini Siapa sebenarnya Tuhan yang mana God the Father God the Son Or God the Holy Spirit Siapa ini Dengarkan baik-baik Kalau disebut malaikat Tuhan Tuhan yang menampakkan diri Dalam wujud malaikat Itu sebenarnya Adalah Kristus Itulah Yesus Di perjanjian lama Theologians akan berkata begini Angel of the Lord Is pre-incarnate Christ Kristus Yang menunjukkan diri Sebelum dia jadi Yesus Kristus itu Yesus Itu adalah Kristus Tuhan Dalam wujud manusia Tapi sebelum itu Kristus sudah pernah Menunjukkan diri Beberapa kali Di perjanjian lama Oke Jadi ini adalah God's Son Pelan-pelan disini dulu ya Allah Bapak kita kenali Dari ciptaannya Roh Kudus kita kenali Dari hadiratnya Allah anak Yesus Kristus Kita kenali Dari perwujudan langsungnya Oke So ini adalah God Christ Lagi ngomong sama Hagar Hagar What are you doing in here Apa yang kamu lakukan disini Hagar berkata Aku ditindas oleh nyonyaku Padahal anak yang dikandung ini Kan rencananya dia Aku gak minta Aku cuma budak Ini juga anaknya Abraham Kenapa aku ditindas Aku kabur Aku gak kuat Lalu malaikat Allah ini berkata Kamu balik pulang Ke rumah Abraham Gak apa-apa Hiduplah Di dalam penindasan itu Tanda kutip Kenapa Karena anak yang kamu kandung Itu adalah anak Abraham Dan kepada dia Seluruh janji Yang Tuhan berikan kepada Abraham Akan terjadi juga Kepada anak itu Dia bahkan akan menjadi Bapak Bagi 12 kerajaan Wow Yaakub saja menurunkan 12 suku Ini menurunkan 12 kerajaan Dia akan menjadi besar Dia akan menjadi kaya Betul Dia bukan ahli waris Abraham Not the heir of Abraham Tetapi tetap mengalami berkat Dan semua janji-janji Abraham Di dalam kehidupannya Wow Dan di saat itulah Agar seorang perempuan Mesir Mengeluarkan satu kata-kata Yang luar biasa Dia berkata gini Engkau lah Elroy Engkau lah Tuhan Yang melihat aku Elroy The God that sees me Then I'm going to see God who sees me Wah You are Elroy Tuhan yang melihat aku Kita masuk tahun Tahun ini Bapak Ibu Saudara Kalau Ibraninya 5778 Salah satu pengertiannya Ayin Tuhan yang melihat Tapi Bapak Ibu Saudara Dengarkan baik-baik Yang berkata pertama kali Tuhan melihat It's not a Jewish girl It's not a Christian girl It was an Egyptian girl Seorang asli yang berkata Tuhan melihat aku Dan Tuhan bilang Anakmu itu nanti kalau lahir Kasih nama dia Ismail Ismail artinya apa? Tuhan mendengar Tuhan mendengar Ismail Tuhan mendengar Lengkapnya Tuhan mendengar Orang yang ditindas Wow Bapak Ibu Saudara Seharusnya sampai pada Poin ini Harusnya terjadi Perubahan dalam hidup Hagar Setiap kali kita Menerima janji Tuhan Harus terjadi Perubahan Dalam hidup kita Yang mengerti katakan Amen Hagar seharusnya Berubah Artinya apa? Dia tidak boleh lagi Melihat dirinya Sebagai seorang budak Dia harus naik Statusnya Oh my God My son Is going to become An emperor Loh ya kan? Menurunkan 12 raja-raja Loh Di atasnya raja apa? Kaisar Wah Dia harusnya langsung naik Sikapnya dia tidak lagi Menjadi seorang budak Atau pembantu Dia sudah harus menjadi Queen Mother Correction Dia harusnya menjadi Empress Mother Anak yang saya kandung ini Kaisar Dan kalau anak yang saya kandung ini Kaisar Raja dia atas raja Maka harus berubah Gaya hidup Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian Ternyata Dia tidak meresponi Janji Tuhan akan New beginning Untuk dia ini dengan benar Kalau dia responi Janji Tuhan ini dengan benar Gayanya dia harus berbeda Kalau dia dulu adalah budak Sekarang mentalnya harus naik No I'm a mother of an emperor Harus beda Gaya ngomongnya Beda Gaya jalannya Beda Cara berdirinya Beda I'm sorry Itu saya bahkan Duduk di toiletnya pun Gayanya beda Ya kan Ini beda Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara Ternyata Di dalam perjalanan Dari kejadian 16 sampai 21 Dia tidak melakukan Banyak perubahan Untuk meresponi Janji Allah ini Bapak Ibu Saudara Bagaimana supaya Kita menerima Semua janji Allah Seperti tema khutbah saya Pada hari ini Kita harus buka mata Katakan buka mata Kenapa? Karena poin nomor satu Bahwa itu karena Tuhan lah yang membuat Perubahan dalam hidup kita It is God Who make changes in our life Buka mata Kalau kita berkata Ada permulaan yang baru Merebut tanah Perjanjian yang baru Artinya apa? Ada perubahan Dan siapa yang buat perubahan itu? Itu Tuhan yang buat perubahan Yang setuju katakan amin Tapi seringkali kita tutup mata We didn't realize Kita tidak sadar Bahwa perubahan itu Pasti datang Seringkali anak-anak Tuhan Gagal di bisnis Gagal di dalam kantor Gagal di dalam rumah tangga Karena matanya tertutup Gak sadar Perubahan datang Dan perubahan is Ineventable Gak bisa dihindari Lihatlah alam semesta ini Segala sesuatu yang terjadi Di sekeliling kita Berubah dari hari demi hari Ada kelahiran Ada kematian Ada anak muda Ada orang tua Ada miskin Ada kaya Siang berganti malam Malam berganti siang Terjadi perubahan setiap saat Musim berganti musim Alam semesta saja Selalu berubah setiap hari Loh kok bisa begitu? Karena yang buat Itu adalah Tuhan Dan Tuhan saja Seperti lagu tadi Yang kita nyanyikan Kasih Tuhan selalu baru Setiap hari Tetapi despite Daripada kita bilang Wah transformasi Perubahan Change that we can embrace Kita suka dengan kalimat-kalimat Seperti itu Basically manusia itu Susah berubah Gampang aja ya Saya gak tau Kalau di Jakarta sih Fenomena ini terjadi Tapi saya gak tau Di BCS Di Singapura begini Orang jemaat datang ke gereja Dari sejak itu Gereja berdiri Sampai sekarang ya Dari dulu duduknya disitu aja Ya mungkin geser-geser Tapi cuma dua atau tiga baris lah Jam yang sama Terus Dan suatu kali mungkin Datang agak terlambat Begitu mau duduk disana Ada orang lain Eh siapa ini yang duduk di kursi saya Padahal gak ada namanya disitu Ya kan Bisa ditebak Oh dia pasti duduknya disana Terus Ya kan Kita senang yang Tetap begitu Begitu liturgi dirubah Ya kan Dirubah mamanya Pengumuman dulu di depan Bukan di belakang Persembahan tah di mana Yang biasanya protes itu Paling cepat itu adalah Jemaat yang paling lama Yang ada di gereja Itu terjadi itu Di jemaat induk Di Senayan Ya kan Kenapa dirubah Ya supaya lebih bagus aja Waduh 25 tahun di gereja ini Liturginya gak berubah Sekarang kok berubah Ya kan berubah boleh aja Gak jadi masalah Ya kan Bukan sesuatu yang tauratik Kenapa keluarga-keluarga bisa hancur Anak-anak gak sadar Mentalnya gak berkembang Dari anak kecil Seharusnya jadi mahasiswa Harus dewasa Ternyata kelakuannya Tetap masih kayak Anak elementary school Ya kan Mustinya sudah harus siap Udah pacaran Udah siap mau menikah Tapi mentalnya masih kayak Anak elementary school Akibatnya apa Gak sukses Di dalam studinya Orang tua gagal mendidik Anak-anaknya Tau kenapa Karena mungkin gagal Dan tertutup matanya Gak sadar Anaknya udah dewasa Suatu kali ada email Masuk ke kantor saya Dia bilang Pastor tolong bantu saya Kenapa Saya mau menikah Dan ini adalah pacar saya yang kelima Masa saya harus cari yang keenam Ditolak terus sama orang tua Sekarang yang sudah kelima Dan kami benar-benar Pengen pernikahan Tapi saya tidak mau Tidak mau Menikah tanpa izin Orang tua saya Pacar yang kelima Iya Kita pokoknya kalau orang tua Nggak kasih Udah lah Ya udah kita Nggak usah menikah Dan nggak cari pacar lain Berapa usiamu Perempuan Usianya 35 Jalan 36 Sudah gagal pacaran Empat kali Dan yang kelima ini Dia mau serius Tolong minta bantuan ya Pastor Oke Siapa orang tuamu Ada nomornya Iya Saya tanya Pak, Ibu Kenapa anaknya Nggak dikasih izin Udah 35 loh 36 Udah mature Udah sukses di perusahaan Iya kan Dan ini serius Calonnya juga saya tahu Waduh Hamba Tuhan Pelayan di gereja Nyanyinya bagus Kok nggak dikasih izin Jawab si papanya begini Dia masih muda Saya masih teringat dulu Waktu dia lahir Saya gendong-gendong Dulu waktu main ayunan Dia jatuh Kakinya Apa Luka Seminggu Nangis terus Saya yang tiap malam Tidur di kamarnya dia Waduh Masa sekarang dia mau menikah Belum siap lah Saya bilang sama bapak ini Coba aja gendong sekarang Tuhan aku Udah umur 35 Jatuh kali Udah gitu aja Lihat Seringkali bukan masalahnya Apa-apa Tapi kita tutup mata Kita nggak sadar Perubahan terjadi Udah nggak bisa Kayak gitu lagi Gereja ini pun berubah Saya nggak tahu sejarahnya Bethany Church Singapore Tapi kalau saya mau cerita dulu Di Jakarta Pertama kali Pak Niko Bikin gereja Di Wismakarsa Belum pakai layar Kayak begini Bapak Ibu Saudara Masih pakai OHP You know OHP OHP yang beberapa nganggup Zaman old Nah itu dia berarti ya OHP itu Alatnya ditaruh disini Karena ada zaman now juga Alatnya pokoknya ditaruh di bawah Ada lampu kenceng banget Dari bawah Lalu diarahkan ke layar Kalau kita mau nyanyi Dulu harus pakai plastik Ditulis Lalu taruh di atas OHP Ini dulu petugas OHP Begitu WL nyanyi Uh pucat Kok nggak ada di daftar Langsung keluarkan map yang tebal banget Isinya plastik semua Dengan lagu-lagu Dulu petugas OHP harus hafal lagu Waduh Setara dengan worship leader itu kemampuannya Begitu nyanyi cari Oh lagunya mana nih Nggak ada Nggak ada Nggak ada Begitu lagunya nggak ada di dalam file Langsung keluarkan plastik Tulis dengan tangan dengan cepat Ditaruh di atas mesin Lagunya udah berakhir Itu OHP Habis itu LCD Ditaruh di atas meja Jabatan kami berganti Yaitu menjaga meja LCD Karena jemaat datang Ada aja nyenggol-nyenggol Mulai kita sibuk Cari kertas-kertas Ganjel-ganjel Kertas-kertas miring-miringnya Habis itu LCD-nya sekarang Dibuat di atas Sekarang bukan LCD lagi Sekarang LED Iya kan Saya nggak tahu Mungkin berapa tahun lagi di depan Jemaat datang Masuk ruangan ini Nggak dibagi warta jemaat lagi Yang dibagi kacamata 3D Pastor Johan disini berkhutbah Bertobat Semangat lihat Wih tangannya disini Who knows Who knows Tapi kenapa sih kita pakai alat-alat ini Because we embrace technology Iya kan Kita pakai ini Supaya Bapak Ibu Saudara enak Waktu memuji dan menyembah Tuhan Ketika dikatakan Kita berdoa untuk Korea Selatan Ada videonya kelihatan Daripada cuma sekedar diomongin Oh begitu Korea Anda menjadi lebih mudah Untuk memvisualisasikan Apa yang Anda doakan Lihat Gereja saja berubah Bapak Ibu Saudara Pertanyaannya kita Buka mata enggak Bahwa perubahan itu terjadi Seringkali orang Kristen Gagal di dalam karir Bukan gagal Katakanlah terhambat Karena kita enggak sadar Bahwa perubahan itu terjadi Hagar tidak menyadari Bahwa perubahan itu terjadi Buktinya mana Dia tidak persiapkan anaknya Dia tidak persiapkan anaknya Untuk menjadi pribadi A royal material Kalau saya boleh katakan Dia tidak siapkan anaknya ini menjadi Tanda kutip Seorang emperor Mental anaknya Ternyata masih ngikutin mamanya dahulu Mana buktinya Saya akan tunjukkan Di dalam ayat ke delapan Media bantu saya Ayat sembilan Ayat sembilan Pada waktu itu Sarah melihat Bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu Bagi Abraham Sedang main Dengan Ishak anaknya sendiri Nah ini bagus ada ayat Indonesia dan Inggrisnya Saya enggak tahu Kenapa lembaga Alkitab Indonesia Terjemahkan dengan main Tetapi yang tepat Sebenarnya Itu dikatakan Scoffing Mocking Make fun Of Ishak Jadi Ismail Bukan main-main Dengan Bukan lagi sedang bermain Dengan Ismail Bukan sedang bermain Dengan Ishak Tapi dia mempermainkan Ishak Dia adalah seorang Laki-laki berumur 13-14 tahun Dia adalah abang Dia adalah kakak First born of Abraham Yang seharusnya Memprotect Ishak Menjaga adiknya ini And yet Yang dia lakukan Dia malah mempermainkan Adiknya Dia bully Adiknya Ismail melakukan Dosa yang sama Yang dulu Hagar lakukan Hagar sudah sadar Hagar mendapatkan Berkat luar biasa Tapi dia mocking Sarai Sekarang anaknya Hagar lahir Ismail Ismail melakukan Hal yang sama Dia mocking Ishak Anaknya Sarai Artinya apa Selama 13-14 tahun itu Hagar tidak mempersiapkan Anaknya menjadi Mental kerajaan Dia tidak bilang Sama begini Sekalipun mamamu ini Budak Tapi kamu itu Anaknya Abraham Dan Tuhan dulu Melihat saya janji Kamu akan punya 12 kerajaan Keturunanmu 12 kerajaan Tapi dia gak persiapkan Artinya apa Matanya Hagar masih tertutup Dan konsekuensinya Fatal Tuhan harus Melakukan Sesuatu Supaya Rencananya tetap Tergenapi Supaya Ismail tetap Menjadi pribadi yang Luar biasa Yang Tuhan sudah Canangkan kepada dia Tuhan harus Lakukan suatu Perubahan yang Drastis Yaitu apa yang terjadi Hagar dan Ismail Harus masuk ke Padanggurun Poin yang kedua Yang saya mau Sampaikan Bapak Ibu Saudara Sekalipun itu Padanggurun Tapi dengarkan Baik-baik Poin yang kedua Kita harus buka mata Karena Tuhan bisa Menggunakan Perubahan itu Untuk mendewasakan kita Yang mengerti Katakan amin Perubahan yang Tuhan Ijinkan dalam Kehidupan kita Entahkah kita rasa itu Baik atau buruk Semuanya itu Tuhan gunakan Untuk mendewasakan kita God change God use changes To mature us So that we have An elevated life Supaya kita ini Memiliki hidup yang naik Yang setuju katakan amin Rencana Tuhan Kepada Ismail Dia itu akan menjadi Bapak atas 12 kerajaan Dan Tuhan harus Menggunakan suatu Perubahan Untuk mempersiapkan Dia menjadi Pribadi itu Bapak ibu saudara Sekalian Dengarkan baik-baik Tidak ada Kemajuan Tanpa perubahan Yang mengerti Katakan amin Yang mau maju Harus siap Berubah Bilang kanan kiri Berubah Bilang balik Sama dia Jangan ngomong doang Kamu juga ya Bapak ibu saudara Kalau kita baca Ayat ini Kesannya Abraham itu Sadis sekali ya Mengusir Hagar Dan mengusir Ismail Kepada gurun Cuma dikasih air But no Bapak ibu saudara Kejadiannya Tidak seperti Apa adanya Di kejadian 21 Kalau engkau baca Nanti beberapa Pasal berikutnya Abraham itu Memberikan Dia punya keturunan Yang lain Dan setiap Keturunan yang lain itu Diberikan pemberian Dikasih inheritance Bapak ibu saudara Kalau kita lihatkan Di ayat 10 Sebentar usir Nah ayat saya Mau luruskan dulu Ayat 11 Ayat 11 ditulis begini Media bantu saya Ayat 11 ditulis begini Hal ini sangat menyebalkan Abraham Karena anaknya itu Saya gak tau Kenapa Indonesia Tulisnya menyebalkan Karena Alkitab tulis Ini ditulisnya Very displeasing Tetapi yang lain Dikatakan grievous Abraham itu menjadi Sangat sedih Hatinya menjadi gundah Kenapa Dia bilang begini Dalam hatinya Kok Kok gak bisa Dua bangsa ini Ada di dalam tendaku Kok gak bisa Dua istriku ini Yang sekarang Tentu sudah jadi istrinya sekarang Istriku ini bisa damai Kok anak-anakku gak bisa Tetapi memang Bapak ibu saudara Tidak mungkin Dua nations Itu ada di dalam Satu tenda Gak mungkin Gak mungkin ada Dua kapten Di dalam satu kapal Gak mungkin Menjadi sangat besar Dan Abraham juga Seharusnya sadar Dulu Dia dan Lot Keponakannya Menjadi sama-sama besar Dan gak mungkin Dalam satu tenda Konfliknya terlalu tinggi Harus pisah Tetapi tetap menjaga hubungan yang baik Bersebelahan Dan ini sebenarnya terjadi lagi Dan Abraham sebenarnya bukan menyebalkan Dalam artinya dia kesel sama Ismail No Actually dia menjadi sangat grif Dia sedih Tapi Tuhan bilang sama Abraham Yang dikatakan Sarah benar Jangan takut Aku sudah mau menjadikan Anakmu yang sulung Itu Bangsa yang besar Dan ketika Abraham berkata Kepada Hagar dan Ismail Pergi kesana Itu bukan cuma diusir Bapak Ibu Saudara Tuhan Abraham sebenarnya bilang begini Memang gak bisa dibawa Satu tenda lagi kita Tapi dengarkan baik-baik Dari sebelah sini Berseba Sampai Paran Itu semua milik kalian Abraham tuh beli banyak tanah Pada zamannya itu Karena dia sudah lihat Keturunannya akan besar Dia beli banyak tanah Setiap daerah yang dia lewati Itu dia beli Dan dia sudah siapkan Untuk anak-anaknya Jadi kita katakan Kamu sebelah sana Hagar Kamu dengan Ismail Sebelah sana Itu akan menjadi wilayah kalian Itu akan menjadi Kerajaan kalian Jadi Abraham kasih modal It's not that sadistic Sebenarnya Apa yang dilakukan Abraham Cuma seringkali Kita cuma berhenti disini Dan kita tidak baca Keseluruhan kitab kejadian Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian Ternyata pada poin itu Hagar masih tetap Matanya tertutup Dia hanya melihat Salah saya apa Ini anak sulungnya Sekarang saya yang melahirkan Kok saya diusir begitu aja Tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara Setiap kali muncul Kata yang namanya Di Padanggurun Artinya apa Orang yang masuk Padanggurun Itu pasti keluarnya Akan mengalami sesuatu yang luar biasa Israel dari Budak Masuk Padanggurun Mereka menjadi kerajaan Lihat Musa Dari seorang pangeran Mesir Masuk Padanggurun Tampil menjadi penyelamat Israel Lihat Tuhan Yesus Masuk Padanggurun Dicobai iblis disana Dan ketika dia tampil Dia menjadi juru selamat Hari ini kalau engkau ada di Padanggurun Jangan bilang begini Tuhan kok Padanggurun Tapi bilang begini Terima kasih Tuhan Aku ada di Padanggurun Artinya sebentar lagi Aku akan naik kelas Apa itu Padanggurun? Terjemahkan sendiri Kekeringan barangkali Masalah finansial Berantem dengan keluarga Berantem dengan orang-orang Yang engkau Kasihi Gak jadi masalah Kalau engkau percaya Tuhan hidup saya ada di tanganmu Tidak ada terjadi yang sesuatu Kepadaku tanpa kendalimu Tuhan Kalau engkau percayakan hal ini Maka Padanggurun pada akhirnya Menjadi suatu kesaksian yang luar biasa Dalam hidupmu Dan Tuhan bawa Ismail dan Hagar Masuk Padanggurun Tapi Bapak ibu saudara Hagar masih tertutup matanya Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara Kisah ini menarik Tahu kenapa? Karena pada akhirnya Perjalanan Ismail dan Hagar Di Padanggurun It works It works Ismail akhirnya Menjadi pribadi Yang Tuhan harapkan Mana buktinya? Kalau bapak ibu saudara Baca nanti pada momen Abraham meninggal Maka anda akan temukan Siapa yang menguburkan Abraham Ternyata yang menguburkan Abraham Itu adalah Ismail dan Isaac When Abraham died Ternyata Ismail Tidak lagi kepaitan Sama papahnya Dia yang datang Sebagai abang yang pertama Bersama adiknya Isaac Dia kuburkan bapak mereka Dia gak keberatan Dia tidak lagi kepaitan Dia gak bilang gini sama Isaac Lu kan yang ahli waris Lu yang kuburin Gue mau udah diusir Kepadanggurun Urusan lu dah Dia gak bilang begitu Maaf dengan lo ke Jakarta tadi ya Dia gak bilang begitu Dia datang Dan dia dikuburkan Dan beberapa tradisi Yahudi Tidak biblical Beberapa tradisi Yahudi Mengatakan begini Sebelum mereka pulang Dari acara penguburan Ismail ngomong gini Sama Isaac Little brother Are you okay? Is there anything I can help you? Ada yang bisa saya bantu? Enggak? You are the heir of our Father's house Kamulah ahli waris Dari rumah ayah kita Sekalipun aku pun adalah abangmu Dan kita sama dari ayah yang sama Tapi kamu yang pemegang bendera Kamu yang menjadi Pemegang warisan Abraham Are you okay? Is everything alright with you? Ada yang bisa saya bantu? Wow Dia tunjukkan jati dirinya Sebagai seorang abang Dan Isaac berkata No problem abang No problem big brother Saya kaya kok harta papa banyak Sumur juga agak banyak Padahal sumurnya kering semua itu Ya kan dikisah itu kering semua Dan salah satu tradisi Yang mengatakan begini Ismail kasih janji gini Kalau kamu butuh ada apa-apa Datang sama abang Abang ada di Padanggurun Datang sama kakak Kakak ada di Padanggurun Saya akan bisa tolong kamu Itu janji Ismail Bapak ibu saudara mungkin Kalau kita melihat Nah ini bukan politisasi Kalau kita lihat Kalau kelihatannya Masa sih Isaac dan Ismail Bisa Bisa baikan kayak begitu Lihat baik-baik di kitab Wahyu Kisah Ismail belum berhenti Di kitab Wahyu Nanti dikatakan begini Ketika anti-Kristus datang Dan dia ingin Membinasakan semua orang Yahudi Orang Yahudi akan lari Ke Padanggurun Dan di Padanggurun itu Mereka akan dirawat Dijaga sampai Kristus datang Untuk yang kedua kalinya Bapak ibu saudara Orang Israel Jago di lembah Yang penuh susu dan madu Tapi siapa yang jago hidup Di Padanggurun Keturunan Ismail Jago di Padanggurun Dan ketika orang Israel Kabur ke Padanggurun Dijaga oleh orang-orang Ismail Orang-orang dari keturunan Edom Orang-orang dari keturunan Dari Esau Itu semua satu barisan Bapak ibu saudara Sorga akan melihat Bahwa Ismail Telah menggenapi Janjinya sebagai Seorang abang Yaitu melindungi adiknya Dan genaplah Apa yang Tuhan Yesus katakan Keselamatan akan datang Kedalam rumah Abraham Kepada semua Keturunan Abraham I don't know about you But I just got a goose bump Lihat itu I just got a goose bump Tuhan katakan Itu akan terjadi And believe it will happen Yang mengerti katakan amin Dan itulah yang terjadi Ternyata Ismail akhirnya menjadi pribadi Yang Tuhan harapkan As a big brother As the one who are more far superior Than his little brother Far superior He got 12 nations Israel only got one nation Twelve tribes Tetapi itu terjadi Dan hari ini saya melihat Penggenapan ke arah sana Mulai terjadi Yang mengerti katakan amin Poin yang ketiga Kita harus buka mata Dan this is my last point Kita harus buka mata Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak pernah Jauh dari kita Yang mengerti katakan amin Tuhan tidak pernah jauh dari kita Coba kita lihat Di ayat Yang ke sembilan belas Maaf Lanjut dulu ya Dikatakan Jadi ceritanya dari ayat enam belas Ketika Hagar mengira Anaknya akan mati Karena air sudah habis Dia taruh anaknya itu Agak jauh Dia gak tega Ngelihat anaknya mati Tapi dengarkan baik-baik Nama anaknya adalah Ismail Artinya apa? Tuhan mendengar Dan Tuhan mendengar Orang yang ditindas Ketika anaknya ini Mulai teriak Karena kehausan Maka langsung Dijawab Langsung Dijawab ayat tujuh belas Tuhan dengar Dan Tuhan langsung respon Atas tangisan itu Dan sekali lagi Malekat Allah Malekat Allah Kristus itu Yang sudah berbicara Di kejadian enam belas Kembali lagi muncul Di dalam kejadian 21 Dibilang ya kan Kenapa kamu susah Hagar Jangan takut Aku dengar suara anak itu Tapi kemudian Tuhan kasih tau Sama Hagar Ayat 18 Bangunlah Angkat anak itu Dan Bimbinglah dia Karena selama ini Karena selama ini Ternyata tidak dibimbing Tidak dipersiapkan Menjadi bangsa yang besar Dan di ayat 19 Media bantu saya Lalu dikatakan begini Lalu Allah Apa disitu? Membuka Mata Hagar Sehingga ia melihat Sebuah sumur Gak dibilang disana begini Lalu Allah Membuka mata Hagar Sehingga Hagar Bisa cari sumur Gak begitu Juga tidak dibilang begini Lalu Tuhan Membuat tangannya Hagar Jadi kuat Sehingga dia bisa gali sumur Gak begitu Dikatakan Tuhan buka mata Hagar Dan immediately She sees A whales Just near her Ada sebuah sumur Dari tadi Sudah ada disitu Dia terlalu fokus Kepada permasalahan Anak gua mati Anak gua mati Dia gak sadar Sudah ada jawaban disitu Bukankah Tuhan Sudah berjanji Dia akan menyertai Hagar dan Ismail Kemana pun mereka pergi Tuhan akan lihat Dan Tuhan akan dengar Dan ketika mereka Di padang gurun Bapak ibu saudara sekalian Mereka tidak Dalam keadaan bahaya Sudah ada sumur-sumur Tuhan siapkan disana Seringkali kita ini Belang Tuhan Mana pertolonganmu Kita kadang-kadang Lihatnya hanya Kepada masalah Kita lupa Tuhan sudah memberikan Segala yang kita butuhkan Karena Tuhan sudah janji Apa yang kita hadapi Tidak akan melampaui Pekuatan kita sendiri Beri tepuk tangan kemuliaan Buat Tuhan Kita kadang-kadang begini Air Tuhan Air Tuhan Tuhan kasih Itu air Tidak dilihat Air Tuhan Air Datang lagi air Air Tuhan Sudah sampai satu Pabrik air disitu Atau terbalik Tuhan air Tuhan dikasih air Air Tuhan dikasih air Akhirnya kita lihat Maksudnya Coca-Cola Tuhan Salah lagi Tapi dengarkan baik-baik Ketika dibuka Mata Hagar Ternyata sudah ada Sumur disana Anda ngerti gak Sumur itu maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara Yang punya sumur Pada zaman itu Otomatis jadi Konglomerat Otomatis jadi Orang kaya Air lebih berharga Daripada minyak dan emas Di tengah Padanggurun Kalau orang datang Lewat Padanggurun Haus lihat ada sumur Dia tanya Ini punya siapa Punya saya Boleh beli gak Tambahkan disitu Pajak yang tinggi Boleh Kenapa milik dia Kalau seandainya Karavan itu sudah pergi Air itu bisa digunakan Untuk apa Untuk mengairi Persawahan dan perkebunan Kaya Makanya gak heran Langsung Jadi 12 kerajaan Siapa yang punya sumur Jadi orang kaya Bayangkan ini Bapak Ibu Saudara Engkau mungkin lagi Mau bikin bisnis Katakanlah di Singapura Mau bikin stol makanan Engkau doa Tuhan please Tuhan Saya mau bikin stol makanan Katakanlah mie Ternyata yang Tuhan Kasih bukan stol makanan Tuhan kasih engkau Satu mall Satu pertokohan Kalau di Jakarta Saya katakan begini Mungkin engkau berdoa Tuhan saya pengen Punya warung Tapi Tuhan gak kasih warung Tuhan kasih satu Areal restop Yang lengkap Dengan 10 pompa bensin Dan 10 restoran Di dalamnya Dan semua Semua bus Dan semua truk Bisa mampir disitu Ketika engkau Minta sesuatu Sama Tuhan Tuhan menjawab Doamu bukan berdasarkan Standartmu Tapi berdasarkan Standartnya dia Dan segala kekuatan Dan segala kemuliaan Ada pada dia Itu semua diberikan Kepada kita Hari ini Bapak ibu saudara Saya gak tau masalahmu Kekeringankah? Perselisihan dengan Keluargakah? Atau mungkin Engkau just Didn't realize That God has been good To you Mungkin enggak sadar Hari ini tinggalkan Tempat ini dengan satu hal Tuhan buka mata saya Untuk saya bisa menerima Bahwa semua perubahan ini Adalah rencanamu Tuhan Untuk membawa saya Kedalam kehidupan Yang lebih tinggi Dan setiap persoalan Yang saya hadapi Engkau sudah langsung Menyiapkan solusinya Yang mengerti Katakan amin Kita tutup dengan Membaca Filipi 4 Ayat 19 Mari kita bangkit Berdiri bersama-sama Media bantu saya Tampilkan di layar Filipi 4 Ayat 19 Biarlah ayat ini Menjadi kekuatan kita Di hari minggu ini Dan di hari-hari Mendatang Kita menjalani Kehidupan kita Apapun yang Kita hadapi Our circumstances Our problem Kita akan tetap kuat Karena kita pegang Ayat ini Yuk kita baca Sama-sama Para imam musik Boleh persiapkan diri Di atas Dua Tiga Allah ku Akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Sekali lagi kita baca Tapi kata Keperluanmu Kita ganti Jadi keperluanku Dua Tiga Allah ku Akan memenuhi Segala keperluanku Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Beri tepuk tangan Kemuliaan Buat Tuhan Haleluya 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 Dan kemuliaan I am yours Forever yours God here and now God here and now Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, pagi hari ini yang kau mengingatkan kami di dalam setiap janji yang kau berikan kepada kami, kami harus meresponinya dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk meresponi permulaan yang baru, untuk meresponi tanah perjanjian yang akan kau bukakan kepada kami Tuhan dengan sikap yang benar di hadapanmu Tuhan. Kami bukanlah budak, kami bukanlah pecundang, tetapi kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Sikap kami haruslah sikap kami haruslah sikap seorang pemenang. Kehidupan kami di atas muka bumi ini pun Tuhan bertumbuh ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak melihat kepada persoalan, tapi melihat bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lah Elroy Tuhan yang melihat kami, Engkau lah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Di saat kami suka, di saat kami duka, di saat kami sedang tertindas, di saat kami sedang suka cita. Engkau Tuhan yang selalu mengarahkan telingamu ya Tuhan kepada semua doa-doa kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih roh kudus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, dan Engkau Tuhan yang sungguh sangat amat baik. Terima kasih Bapak di surga, sempurnakan Tuhan firmanmu ini Tuhan. Di dalam diri semua anak-anakmu yang telah mendengar firmanmu ini. Hambamu terbatas di dalam kata-kata, hambamu tidak sempurna di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang sempurna, sempurnakan firman ini di dalam diri setiap anak-anakmu. Mereka pulang dari tempat ini Tuhan, mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka memiliki Tuhan, suatu hubungan yang intim dengan Engkau, karena mereka menjalankan firmanmu. Terima kasih Bapak di surga, kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur, keagungan, kemuliaan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya semua kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang beri ya buat Tuhan, haleluya. Terima kasih.